BAKTERI NITROSOMONAS Bakteri ini mengandung senyawa nitrat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Senyawa ini dihasilkan oleh bakteri nitrifikasi. Apa sih bakteri nitrifikasi? Bakteri nitrifikasi adalah bakteri yang mampu menyusun senyawa nitrat dengan amoniak yang kemudian bersimbiosis dengan tanaman tersebut melalui proses fiksasi nitrogen yang terjadi secara aerob di dalam tanah. Bakteri nitrosomonas ini mengoksidasi amoniak menjadi nitrit sebagai suatu proses metabolisme. Bakteri ini penting dalam siklus nitrogen dengan meningkatkan ketersediaan nitrogen untuk tanaman. Nah habitat bakteri nitrosomonas ini yaitu ada pada tanah, limbah, kemudian air tawar, dan pada daerah dengan tingkat pencimaran nitrasi yang sangat tinggi. Nah pH optimum dari bakteri nitrosomonas ini berkisar antara 6,0 sampai 9,0 dengan suhu antara 20 sampai 30 derajat celsius. Nah bakteri nitrosomonas ini termasuk ke dalam bakteri gram negatif. Bakteri ini memiliki klasifikasi sebagai berikut. Secara morfologis bakteri ini berbentuk batang pendek, memiliki bentuk sel elips, motil dan non-motil, terdapat dalam bentuk konsorsium, berpasangan sebagai rantai pendek, maupun sendiri. Bakteri ini dapat ditemukan pada hampir semekosistem. Umumnya mereka termasuk ke dalam bakteri aerobik yang membutuhkan oksigen. Untuk hidup dan berkembang biak, bakteri ini membentuk koloni di mana saja, asalkan tersedia cukup amonia dan oksigen. Sekian yang dapat saya sampaikan, bila ada kekurangan, komen salam salam kata, saya mohon maaf, bila itu, video hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati.